Intro Perayaan Imlek tahun 2021 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana pada perayaan Imlek tahun ini dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan Selain itu di tahun ini Imlek jatuh di tahun kerbau dimana dimaknai dengan tahun bagus Li Qian seorang pengunjung kelenteng mengaku beribadah tetap seperti biasanya hanya saja yang membuat beda adalah protokol kesehatan yang diterapkan pengurus kelenteng Kita masuk tahun kerbau ya Kerbau longgam itu menandakan bahwa kerbau itu kan harus biar bergerak Tahun semalam kita sudah melewati mata yang kulit Semoga tahun ini ada pengharapan yang baik bagi kita semua Terutama kita disini berdoa semoga negara kita aman serposa Hadi Ismanto selaku ketua pengurus kelenteng Hiantin Sangti mengatakan Perayaan Imlek diwajibkan mematuhi protokol kesehatan Dimana para pengunjung telah disediakan perupa masker dan hand sanitizer untuk masuk ke dalam kelenteng Untuk para pengunjung juga dibatasi dengan maksimal 10 orang Dan selebihnya terpaksa duduk menunggu di bangku yang sudah disediakan dengan letak yang berjarak Tahun Imlek ini yang kita hadapi lagi pandemi Kita usahakan merayakan sesederhana mungkin Dan bagi jemaat yang ingin melakukan dibatasi Kita ikuti protes kesehatan Yaitu begitu mereka datang Kita suruh mereka kaki di tangan Habis kaki di tangan kita beli masker Setelah itu kita perkirakan mereka Tidak berkumpul, bagus, dibatasi gitu Sekali masuk dibatasi Jadi kurang 10 orang Sehingga suasana di dalam itu tidak berluasa Tidak rapat-rapat gitu Dari Asahan Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan Terima kasih telah menonton!